Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 13. Ini adalah ketiga kalinya saya akan datang berkunjung kepada saudara. Kitab suci menyatakan bahwa apabila suatu kesalahan telah disaksikan oleh dua atau tiga orang, maka kesalahan itu harus dihukum. Nah, ini adalah peringatan ketiga sebelum saya datang kepada saudara. Ketika saya berada di tengah-tengah saudara dahulu, saya sudah memberi peringatan kepada orang-orang yang berdosa. Sekarang sekali lagi saya memberi peringatan kepada mereka dan kepada semuanya, seperti yang saya lakukan dahulu. Bahwa kali ini saya akan datang untuk memberi hukuman yang keras dan saya tidak akan menyayangkan mereka. Saya akan memberikan segala bukti yang saudara ingini, yaitu bahwa Kristus berkata-kata melalui saya. Kristus tidak bersikap lemah terhadap saudara, tetapi merupakan kuasa yang besar di dalam saudara. Tubuh jasmaninya yang lemah sudah mati di atas kayu salib, tetapi sekarang ia hidup dengan kuasa Allah. Sama seperti dia, kami juga lemah di dalam tubuh jasmani kami. Tetapi, sekarang kami hidup dan kuat seperti dia, dan memiliki segala kuasa Allah untuk kami gunakan. Ujilah diri saudara Ujilah diri saudara Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau, apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen, padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara? Saya harap saudara setuju bahwa kami telah lulus dalam ujian itu dan benar-benar telah menjadi milik Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara akan hidup baik, bukan karena hal itu akan menjadi suatu kebanggaan dan membuktikan bahwa yang kami ajarkan adalah benar, melainkan karena kami ingin melakukan yang benar, sekalipun kami dibenci orang. Tanggung jawab kami adalah menjunjung kebenaran pada segala waktu, bukan mengharapkan kejahatan. Kami bergembira, berada dalam keadaan lemah, serta dibenci. Asalkan saudara benar-benar kuat. Harapan dan doa kami ialah, kiranya saudara akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Ini saya tuliskan kepada saudara dengan harapan bahwa pada waktu saya datang, saya tidak usah memarahi dan menghukum saudara. Sebab wewenang yang telah diberikan Allah kepada saya ingin saya pergunakan untuk menguatkan saudara dan bukan untuk menghukum. Saya akhiri surat ini dengan kata-kata, berbahagialah, tumbuhlah di dalam Kristus, camkanlah apa yang telah saya katakan, hiduplah dengan rukun dan damai. Kiranya Allah, sumber kasih dan sejahtera menyertai saudara. Bersalam-salamlah dengan hangat satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Semua umat Kristen di sini menyampaikan salam mereka kepada saudara. Kiranya rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai saudara. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.